Apakah ODD boleh meminum obat tidur dalam jangka waktu lama? Jadi sejauh obat tidur itu diresepkan oleh seorang psikiater setelah ODD itu diperiksa dan dianalisa, obat itu masih aman. Tetapi jangan lupa untuk terus berkonsultasi secara teratur untuk melihat apakah obat ini diperlukan dalam jangka waktu yang panjang atau hanya jangka pendek saja. Dan obat itu pasti tidak satu untuk selama-lamanya. Diperlukan evaluasi termasuk terhadap pemberian dosisnya atau perubahan jenis obatnya walaupun kita akan menggunakan sama-sama obat tidur. Jangan lupa obat tidur itu dipakai dengan menaikkan secara perlahan-lahan. Ketika sudah membaik maka diturunkan secara perlahan-lahan atas panduan psikiater. Di situ keamanannya masih terjaga dengan baik. Sampai jumpa di video selanjutnya.